Selamat pagi, salam hormat dan salam sejahtera. Semila pada hari ini yang kita laksanakan pada 11 Mei 2015 ini mengambil tema RFID dari sistem diskret menuju sistem on chip pada era Internet of Things diselenggarakan oleh Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknologi dan Program Magister Teknik Elektro Universitas Tugadharma yang bekerjasama dengan Pak Sima Mikron yang ditanya sedang dilakukan oleh Pak Lukman Pasini. Seminar ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan mahasiswa pada bidang elektronika yaitu perubahan teknologi pada sistem elektronika diskret menuju ke sistem on chip yang dikembangkan pada RFID, Radio Frequency Identifier, untuk mendukung era Internet of Things. Pada akhirnya kepada semua yang hadir, selamat mengikuti seminan hari ini. Semoga kita mendapatkan manfaat dari hasil sharing pada narasumber berupa pengetahuan atau berinformasi. Mohon maaf untuk segala kekurangan pada penyelenggaraan kegiatan ini dan juga apabila juga ada kata-kata saya yang tidak berkenan. Terima kasih. Salam sejahtera. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan bagi bapak-bapak, ibu, ataupun saudara-saudara yang sudah pernah hadir tempat ini, saya ucapkan selamat datang kembali ke Kampus Universitas Pendidikan. Pada pagi ini kita bersama-sama akan mendengarkan ataupun mengikuti seminar mengenai RFID, RFID, dari sistem diskret menuju sistem on-chip pada era, agak aneh misalnya, pada era internetting. Sekarang ada istilah baru, internetting. Mungkin nanti Pak Rosidi akan menjelaskan ini, maksudnya internetting. Baik bapak-bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian. Sekali lagi terima kasih, selamat datang, selamat berseminar. Semoga kita semua mendapat manfaat yang optimum dari kegiatan ini. Dan dengan mengucapi semula hilang mandari, dan tentu saja dengan izin bapak-bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian. Seminar sehari RFID, dari sistem diskret menuju sistem on-chip pada era internetting, saya nyatakan di buka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, maka kita ucapkan puji dan syukur keadilan Tuhan karena pada kesempatan yang indah ini, kita diberi kesempatan untuk sharing atau diskusi tentang teknologi RFID. Nah, kita mengenal bahwa teknologi RFID ini pada dasarnya adalah terdiatas tiga bagian. Yang pertama adalah transponder. Transponder itu sama dengan kita mengistirahkannya bersama ya. Kemudian transceiver. Transceiver ini adalah pada bagian receiver-nya. Kemudian bagian host system atau bagian sistem pengolah data. Kita mau ketahui bahwa teknologi RFID ini adalah teknologi identifikasi secara otomatis. Mengidentifikasi suatu objek secara otomatis dengan menggunakan gelombang radio. Kemudian, tiga bagian utama ini tadi ya. Reader atau transceiver mengirimkan sinyal periodik untuk mendeteksi adanya tag yang berada di sekitarnya dan mengidentifikasi sinyal ID tag-tag tersebut. Kemudian, meneruskan informasi ini ke host system atau sistem pengolah data. Selanjutnya, sistem pengolah data menyediakan sarapan pengolahan dan penyimpanan informasi yang terhubung ke jaringan internet atau ke sistem lainnya yang mendukung proses pengolahan dan analisa data. Kemudian, setelah tag yang dibaca oleh reader tadi berada dalam jauhan reader, maka selanjutnya tag akan mengirimkan sinyal kembali ke reader supaya mengetahui bahwa tag tersebut berada dalam daerah jangkauannya. Dari cerita sekilas tentang RFID tadi, kita tahu bahwa di sini terjadi transfer energi dan transfer data. Untuk reader sendiri atau transceiver, itu ada bagian pokoknya, ada modul fregensi radio, ada unit kontrol, dan elemen kopling, atau yang kita sebut sebagai antenanya. Kemudian, untuk tag sendiri, ada elektronik mikrochipnya, atau sebagai modul pembangkit identitasnya, kemudian ada elemen koplingnya juga, atau antenanya juga. Jadi, dalam sistem RFID ini terjadi transfer data, yaitu terjadi pada saat tag pasif, tag yang saya buat dalam perlindungan ini adalah sifatnya pasif. Jadi, saat tag pasif ini beroperasi dengan memakai energi yang berasal dari reader. Jadi, reader memberikan gelombang elektromagnetik, dan gelombang ini yang akan diambil oleh tag sebagai energinya, kemudian tag akan mengirimkan ID kepada reader, melalui mekanisme kopling timbal-balik antara antena yang ada di tag dan antena yang ada di reader. Demikian yang bisa saya sampaikan, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ajaran seminar nasional dengan topik RFID dari sistem diskret, menentu sistem objek, ISRC pada era internet optik. Ijinkan saya untuk menambahkan dari penelitian dari Bu Erma. Lalu tadi Bu Erma yang didesain adalah analog front end. Nah, sekarang gantian bagian digital harus juga didesain. Kenapa? Karena satu tag itu kedua-duanya harus di-masing signal, harus didesain kedua-duanya. Nah, nanti coba kita lihat. Sehari-hari saya mungkin di informasi teknologi, mikro-elek, dan human processing di aktivitas penerbangan. Kalau kita melihat, ya ini bicara dulu, kenapa sih Bu Erma ini perempuan mau ngambil cemos, saya juga ada teman-teman. Karena kalau kita lihat bahwa semikonduktor ini marketnya hampir 70% di dunia. Kemudian kalau kita lihat, produksinya untuk semikonduktor itu hampir 65%. Nah, kalau kita ambil, ya, maka banyak engineer yang berkerja, misalnya melakukan pesanan. Dan kita lihat, Indonesia adalah masuk ke dalam ASEAN Silicon Seat Belt yang diberangkan oleh Bapak Nus Barasunjo. Jadi Indonesia ini masuk ke dalam silikon sabuk dunia. Kalau kita ambil perjalanan yang kuning itu, sehingga di sini kita terpanggil, gitu ya. Juga ini menuntas guna darma, terpanggil untuk melakukan suatu riset di mana bagaimana kita bisa memberikan sesuatu andil, membuat suatu chip yang bisa digunakan untuk sesuatu yang berkebaikan. Demikian pemaparan dari saya. Nanti kalau memang ada yang perlu di-sharing, kita siap untuk melakukan. Dan saya tekankan lagi bahwa di sini banyak bagi yang S1 maupun S2, banyak topik yang mungkin bisa dijadikan sebagai ajuan atau sarana untuk menyelesaikan tugas akhir, gitu ya. Kenapa? Karena di core teknologi prosesor, itu tiap prosesor banyak mengalami ya belum fix, gitu ya. Nah bagaimana kita membuat suatu prosesor yang baru, atau misalkan kadang-kadang suatu sistem itu belum tentu prosesor yang mikon itu terpakai. Nah bagaimana kita mengembangkan dari mikon yang sudah ada menjadi mikon yang baru untuk sistem ini, gitu ya. Ya mungkin nanti aplikasinya oleh Bapak Lukman Rosigi, hasil dari desain prosesor, ya, menggunakan Arduino atau mungkin apa, gitu ya. Nah itulah pengembangan dari prosesor-prosesor yang sudah ada. Kalau prosesor untuk DC sudah jelas, ya dikuasai oleh Intel, kan gitu kan. Atau mungkin untuk PUN dikuasai oleh RM. Tapi banyak sekali sistem yang masih membutuhkan prosesor khusus. Nah proses khusus inilah, untuk jadi kita bagaimana mengembangkan yang prosesor-prosesor tadi menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah, di depan. Karena ada beberapa hal mungkin yang terkait dengan demonstrasi yang Naksimil lakukan di bawah. Dan mungkin karena settingannya kemarin, kita, yang sesi saya ada sangkai, informal. Teknologinya, teknologi yang populer dan mudah-mudahan bisa dipahami oleh peserta semua. Baik yang cuma mahasiswa, ataupun sudah dosen, ataupun yang masih belajar. Sebelumnya, saya perkenalkan dulu. Nama saya Lukman. Terima kasih kepada pihak panitia, Bapak Ibu, dan manajemen Kuna Dharma yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan dan mengajak sebenarnya kepada rekan-rekan semua di sini tentang suatu teknologi yang menurut saya ini bisa dilakukan di level-level S1 bahkan pelajar sekalibun karena sudah dimudahkan sekarang teknologinya. Tapi presentasi ini adalah tidak hanya menjelaskan tapi juga membangun ketertarikan. Senang tertarik, jadi kepengen, jadi pengen tahu. Dan juga untuk membuat supaya teman-teman kemudian tahu bagaimana cara mencobanya. Oke, ini contoh perangkat saya bawa. Ini adalah raspberry-nya. Pakai wifi. Kemudian, saya pasang sensor suhu. Ini sensor suhunya. Yang ada metalik ini. Di dalamnya ada semacam sensor suhunya dilindungi sama metalik ini. Nah, dari Dallas 18-20. Gitu kan. Nah, kita pasang karena dia sifatnya sudah digital langsung ke raspberry, gak masalah. Oke. Image Linux-nya ada di sini, programnya juga disimpan di sini. Gitu. Nah, ini raspberry-nya. Boleh tambahin yang lain-lain. Hangout-nya masih banyak. Sekarang kita lihat bagian sini. Ceritanya, selain ada sensor suhu, saya mau mengendalikan lampu. Ini lampunya nih. Gitu kan. Berarti saya butuh sebuah relay. Gitu kan. Untuk mengendalikan minimal relay. Atau kalau arusnya besar, ya pasang kontaktor. Oke ya. Nah, ini contoh lampunya. Nanti kita bisa kendalikan horn atau off-nya dari langsung websitenya. Oke. Setelah itu aja. Cuma komponennya raspberry, wifi dongle-nya, SD card buat pinok-nya, sensor-nya, sama aktuator-nya, yaitu relay. Gitu. Contohnya seperti itu. Oke. Untuk demo lebih jelas mungkin karena untuk apa, mengkemat waktu nanti bisa kunjungi food di depan aja. Kita bisa lihat lebih detail. Gitu kan. Tapi kira-kira seperti ini. Di food depan ada Arduino, ada raspberry. Nanti bisa dilihat-lihat kira-kira bentuknya seperti apa sih detingnya itu. Gitu. Oke. Dan variasi ini bisa macam-macam. Oke. Karena waktunya udah sampai, mungkin saya akan kembalikan lagi kepada moderator untuk kita buat acara atau kemudian atau yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Sariqol Akbar dari Tending Electro Universitas Bila Darman. Dalam pembuatan dengan Earth ID ini pasti tidak pas masih sudah dibikin. Pertanyaannya ke siapa? Pertanyaannya ke Bu Irma dan Pak Hamzah yang dengan jenis pasif dan aktif yang tadi. Yang saya tanyakan apa ada efek sampingnya terhadap suatu objek yang berupa benda, hewan, pelanggan manusia dengan adanya alat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ISM Industrial, Scientific, dan Medical. Jadi memang sesuai regulasinya perkencini aman digunakan untuk sesuai dengan regulasinya harus diikuti. Atau atur lain harus sesuai. Jadi kalau memang mengikuti aturan atau regulasi yang berkenakan tidak akan jadi masalah. Tetapi memang yang namanya teknologi yang memakai gelombang radio itu pasti punya efek atau radiasi. Radiasinya bisa mengenai tubuh kita. Bagian yang paling lepan dari tubuh manusia itu darah mata. Jadi untuk penggunaan RFID ini memang kita harus menjaga posisi mata sesuai dengan beberapa artikel yang saya baca itu lebih aman kalau penggunaannya adalah sekitar atau diberi jarak terima kasih.